Nah disini kita punya soal mengenai sifat kolligatif larutan Glukosa molekul relatifnya disini 180 Sebanyak 540 gram dilarutkan dalam air dan mendidih pada suhu 102,08 derajat celcius Apabila ditambahkan 250 gram air ke dalam larutan glukosa tersebut Larutan akan mendidih pada suhu Nah oke jadi disini kalau masa pelarut atau masa airnya ditambah dengan 250 gram Maka larutan itu mendidih pada suhu berapa gitu ya Oke sampai sini jelas ya pertanyaannya Nah jadi disini kita dapat menyimpulkan ya Kalau ada penambahan masa pelarut otomatis Larutannya akan mendidih lebih kecil ya dari ini Nah otomatis disini kemungkinan besar jawabannya itu antara A sama B ya Ini sudah dapat dipastikan Nah oke Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu delta Tb ya Nah delta Tb ini ada dua rumus ya Karena disini glukosa Ini glukosa kan non elektrolit ya Berarti nggak perlu kita kalinya dengan faktor Vanhoef ya Nah delta Tb yang pertama ada titik didih larutan Dikurang titik didih pelarut Oke ada dua rumus ya Yang kedua delta Tb sama juga dengan Modalitas dikali tetapan titik didih Nah ini yang rumus ini yang akan kita pakai ya Nah jadi kita cari dulu delta Tb ya Delta Tb sama juga dengan Ini titik didih larutannya disini kan ini ya Oke glukosa itu kan suatu larutan ya Nah dia mendidih pada suhu 102,08 derajat Celcius Nah dikurang titik didih pelarut Nah disini yang menjadi pelarut itu kan air Ya kan Nah titik didih air kalian harus hafal Yaitu 100 derajat Celcius ya Nah biasanya di soal-soal itu tidak dikasih tahu Jadi kita peroleh delta Tb sama juga dengan 2,08 derajat Celcius Gitu ya Nah ini sudah dapat nih delta Tb nya Kita masukin ke sini ya Agar dapat masa pelarut ya Masa pelarut awal Nah kita masukin 2,08 Sama juga dengan ini Molalitas itu kan sama juga dengan Masa terlarut dibagi molekul relatif terlarut Iya kan Nah masa terlarut glukosa kan berperan sebagai terlarut Disini ada 540 Dibagi molekul relatif terlarut ini ya 180 dikali 1000 Dibagi masa pelarut Nah masa pelarut ini yang kita cari ya Nah nanti akan kita jumlahkan dengan ini Dapatnya berapa sih Melarutan yang mendidihnya gitu ya Nah ini dikali Kb ya Kb adalah tetapan titik didih Nah ini kita ubah jadi 52 Per 100 ya 0,52 itu sama juga dengan 52 Per 100 Oke ini jadi 208 Per 100 ya Ini corot-corot berarti Dapatnya 3 Iya kan Dikali 1000 Oke ini Kali 52 ya Dibagi Masa pelarut dikali 100 Nah Oke cerah 2 Cerah 2 ya Sehingga Ini sama ini boleh dicoret ya Berarti ini dapat 4 Nah Oke jadi 4 Masa pelarut Sama juga dengan Ya kali sini Ini berarti kali sini Dapatnya ini 3 Kali 1000 Iya kan Jadi masa pelarut sama juga dengan 3000 Dibagi 4 Berarti dapatnya 30 dibagi 4 Itu kan 7,5 ya 7,5 berarti 750 ya Nah 750 gram Ya Oke ini adalah Masa Awalnya Nah Oke Sudah dapat masanya Kita masukin lagi ke Rumusnya ya Berarti Disini kan yang diminta Kalau masanya ditambahin 250 ya Maka Larutannya akan mendidih pada Suhu berapa Nah Oke berarti Masa total ya Masa pelarut Total 750 Ditambah 250 Berarti dapatnya 1000 Ya 1000 gram Nah kita masukin ya Yang ditanya disini kan Titik didih larutan Ya Nah berarti kita harus tahu Delta Tb yang kedua ini ya Delta Tb yang kedua Nah Kita pakai gini Rumus ini Buat dapat delta Tb Nah disini aja deh ya Jadi Delta Tb Sama juga dengan Nah Sama ya Masa terlarut 540 Dibagi 180 Dikali 1000 Nah Masa pelarutnya ini Kita ganti dengan ini ya Nah Masa totalnya ini Jadi 1000 Ya Dikali Tetapan titik didih Ya Berarti ini Masih sama ya 52 per 100 Ini nih Nah 52 Per 100 Nah Oke coret Coret Berarti delta Tb Kita peroleh 3 Oke 3 Kali 52 Berarti 156 ya Nah Per 100 Gitu ya Oke Jadi Kita peroleh Ini sama juga dengan 1,56 Iya kan Nah Kita kan tahu bahwasannya Delta Tb Sama juga dengan Tb larutan Ya Titik didih larutan Dikurang Titik didih Pelarut Nah Oke Delta Tb nya kan 1,56 Nah Habis itu Tb larutan Ini yang ditanyain ya Tb larutan Nah titik didih pelarut Titik didih air Itu kan 100 derajat Oke Jadi Titik didih Larutan Sama juga dengan 1,56 Derajat Celcius Tambah 100 Derajat Celcius Jadi Titik didih Larutan Kita peroleh 101,56 Derajat Celcius Oke berarti Berkurang ya 101,56 Derajat Celcius Oke betul kan Tadi 102 Ini 101,56 Berarti Jadi kesimpulannya Jikalau Masa pelarutnya Kita tambahin Maka Titik didih Larutannya Akan berkurang Gitu ya Itu kesimpulannya Oke geng Semoga aja Kalian paham ya Kalau belum paham Tanyakan aja Di kolom komentar Jikalau ingin Rekes soal Silahkan kunjungi Instagramnya Saya Master Fernando 2020 Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye